Sama-sama lagi-lagi, anda harus sejujur! Anda ini pengecut! Ayo sini! Apa-apaan ini? Ini belajaran yang paham sih buat anda! Kadang-kadang semua maafan kesempatan buat diketin Nabila! Pak Harga dengerin dulu! Harga gak punya hak untuk bisa ngatur Nabila! Harusnya di awal saya gak pernah biarin anda diketin raya! Kan tujuan anda cuma buat dapetin Nabila! Ini semua salah paham, Pak! Salah paham dimana?! Semua ini sudah terjadi semenjak bapak menghancurkan hati Nabila dan juga hati anak-anak bapak sendiri! Kenapa ini semua? Nah ini paham... Sudah Pak Harga cukup! Udah anda laku aja! Sekarang anda lawas saya! Kenapa anda takut? Ayo pukul saya! Kenapa itu? Pak, ini semua hanya seharap, Pak! Seharapan dimana?! Anda juga pengen deketin Nabila dengan menghancurkan kuriran rumah tangga saya! Gak pernah, Pak! Saya gak pernah punya niat! Udah, dia harus yang bohong! Udah, dia harus yang bohong! Eh, Sel! Nanti aku telfon lagi ya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Erika! Kebetulan banget kita ketemu di sini! Aku juga baru nyampe sini loh sama Mas Firman mau makan! Kamu sama siapa? Kita gabung aja yuk mejanya! Aku sama Mas Harga, Mbak! Baru sana ada yang ribut! Di toilet sampai pukul-pukulan! Jangan-jangan, Mas Harga berantem sama Mas Firman! Ayo, kita coba, Mbak! Iya! Kita sama-sama lagi-lagi! Anda harus dijunjur! Anda yang pengecut! Ayo sini! Ayo! Ayo! Saga! Apapah sih, kamu! Alhamdulillah aku Aku gak mau denger penjelasan kamu lagi Tindakan kamu ini udah nunjukin semuanya Aku enggak maaf Saya bantu mas Tanta? Hei Tanta udah tumpun bunda? Udah Rai Jadi ternyata bunda ini udah on the way pulang kok Dianterin sama Om Firman Terus Sekarang mereka lagi Lagi apa Tanta? Cerita dong Kasih tau gak ya? Eh kasih tau lu ah Spil Spil Mereka lagi ngapain? Sini-sini Hah? Hah? Seriusan? Lagi denger berdua? Ya meskipun tadi Nabilah sempat aneh Tiba-tiba aja dia mutusin teleponnya Kayak ada yang gak beres Kayaknya Tanta Selfia itu pemikiran deh sama aku Kalau support bunda deket sama Om Firman Ya well Tanta sih akan selalu support Anything yang bisa bikin bunda kamu bahagia Jadi Kamu ngasih lampu hijau nih sama Om Firman Kasih dong Tanta Apalagi Om Firman itu kan hatinya kayak malaikat kan Udah gitu juga Om Firman selalu care sama kita semua Dan selalu jadi hero buat aku dan juga bunda Aku juga selalu ngerasa nyaman kalau deket Om Firman Apalagi liat bunda sama Om Firman Aku tuh yakin banget deh kalau Om Firman bisa ngebahagiain bunda dan juga jagain bunda Ya Tanta ngerti kok Ya mudah-mudahan aja ya Apapun yang terjadi sama bunda kamu dan ayah kamu Ya mudah-mudahan itu yang terbaik Terutama perceraiannya ayah sama bunda kamu Pastinya dong Tanta Aku gak mau soalnya kalau bunda sedih-sedih terus Tapi Tanta yakin kok Kesabaran bunda kamu selama ini Pasti akan berbuah manis Salah satunya itu gara-gara Om Firman Karena selalu bikin kita ketawa dan bahagia Yaudah jangan diomongin terus orangnya Takutnya dia keselak kan lagi makan Yaudah kita masuk ya tunggalem Oke ya sayang Kok bisa dan sama dia Bas Bas Sekarang ini bukan waktu yang tepat Udah mendingan kita pulang aja sekarang ya Aku gak tau kenapa aku bisa sebodoh ini Kenapa aku bisa kenali emosi aku Kenapa aku hampir nyakitin Nabila Dan aku hampir mau pelih ya Udah mas kamu tenangin diri dulu Jangan sampai kamu kebawa emosi lagi Gimana aku bisa tenang liat Nabila dekat sama Firman Lati aku sakit Dan ternyata rasa sakit banget Lati Nabila dinner Dan bahagia sama orang lain Tapi Mba Nabila juga pernah ngerasain sakit itu mas Waktu dia ngeliat kamu selingkuh sama Wilda Itu bodohnya aku Kenapa aku bisa kecelain Nabila Kenapa aku bisa selingkuhin dia Kenapa aku bisa hianati dia Sekarang aku nyesel Mas Mas kamu jangan nyakitin diri kamu sendiri dong Penyesalan kamu tuh sekarang udah gak berguna Harusnya kamu bisa besar hati terima ini semua Bukan nyakitin diri sendiri Aku rasa hancur Aku rasa hancur karena keboden aku sendiri Dan aku males dihukum Gak ada gunanya kamu ngehukum diri kamu sendiri Kamu emang gak bisa ngerubah masa lalu kamu Tapi kamu masih bisa lo perbaiki masa depan kamu Udah mas kamu tinggal jadiin semua ini pembelajaran buat kamu Ya Sekarang kita pulang Biar aku hanya setirin mobil kamu Aku anterin kamu sampai apartemen Ya mas Makasih ya mbak Sama bu, komisih Ya Saya bantu kompres mukanya ya mas Eh Pelam-pelam Iya Tidak 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 Tidak